I used to believe we were burning on the edge of something beautiful Pada kurun revolusi, salah satu nama penting dalam perjuangan kebangsaan yang perlu dicatat adalah Kiai Maskur Bersama para Kiai lain, Kiai Maskur menjadi komando Laskar Kiai, yakni Laskar Sabi Lila Dalam catatan militer dan perjuangan bangsa, Laskar Sabi Lila dan Laskar Hezbollah memiliki sumbangsi besar untuk mengawal kemerdekaan Indonesia Siapakah Kiai Maskur, pemimpin Laskar Sabi Lila? Bagaimana sumbangsi dan pengabdiannya untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia? Kiai Maskur lahir di Singosari, Malang, Jawa Timur pada 30 Desember 1902 Pada usia 9 tahun, Maskur kecil diajak orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Sekembali dari Makkah, Madinah, ia disekolahkan di Pontok Pesantren, Bungkuk, pimpinan Kiai Haji Tohir Kemudian ia melanjutkan nyantri di Pesantren Sonoh, Buduran Sidoarjo Di Pesantren ini, Maskur kecil mempelajari ilmu Nahusorov Setelah 4 tahun kemudian, ia mengaji di Pesantren Siwalan, Panji Sidoarjo untuk mengendalami ilmu fikir Setelah berpetualang di beberapa Pesantren, Maskur muda kemudian mendekat ke Hayrotus Syekh Hashim Asmari Di Pesantren Tepuk Irang, Jombang Ia belajar ilmu Tafsir dan Hadis Setelah merambungkan mengaji di Tepuk Irang Kiai Maskur kemudian melanjutkan tabarukan ke Pesantren Banggalan, Madura Untuk mengaji Kiroat Al-Quran kepada Sayhunah Holil Minat belajar Kiai Maskur tidak berhenti di Tanah Madura Setelah suntuk belajar di bawah asuan Sayhunah Holil Kiai Maskur kemudian meneruskan mengaji di Pesantren Jamsaren, Solo, Jawa Tengah Selepas merambungkan mengaji di Jamsaren, Kiai Maskur kemudian memantapkan kaki untuk mengabdi di Tanah Kelahirannya di Singosari Malang Di Singosari, Kiai Maskuri mendirikan madrasa bernama Misbahul Waton atau Belita Tanah Air Kiai Maskur menikah pada 1923 dengan cucuk Kiai Tauhir, gurunya di Pesantren Bungkuk Malang Di usia 16 tahun, pernikahan mereka, sang istri meninggal dan belum dikaruni keturunan Atas saran Kiai Holil, genteng Kiai Maskur kemudian menikahi adik istrinya bernama Fatimah Sejak saat itulah, pasangan dari keluarga Pesantren inilah kemudian bersama-sama mengabdi dan berjuang untuk siar Islam Kiai Maskur juga merupakan salah satu tokoh penting dalam jaringan para militer sendiri Ia mengomando Laskar Sabi Lillah, yang merupakan titik jaringan perjuangan Pesantren dari level Kiai dan mengasuk Pesantren Laskar Sabi Lillah berkoordinasi dengan Laskar Hezbollah, pimpinan Kiai Zainul Arifin Untuk berjuang menjemput kemerdekaan Dalam catatan sejarah Pesantren, peran Laskar Sabi Lillah dan Hezbollah sangat besar untuk menggerakkan semangat perjuangan bangsaan Ketika meletus perlawanan arah Surabaya, pada November 1945, perjuangan Laskar Sabi Lillah dan Hezbollah mengobarkan semangat kaum santri Terlebih, setelah Hadrotus Syekh Hashim Asari mengumumkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 Kepimpinan Kiai Maskur dalam menggerakkan Laskar Sabi Lillah menjadi catatan penting Beliau juga dikenal dengan engkat dengan Kiai Kiai yang mendirikan Adatul Umulama Semisal, Hadrotus Syekh Hashim Asari, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahid Asim, dan beberapa Kiai pesantren di penjuru Jawa Kiai Maskur juga dekat dengan Panglima Sudirman ketika bersama-sama menggerakkan pemuda untuk berjuang pada periode revolusi kemerdekaan Perjalanan panjangnya dalam berjuang untuk kemerdekaan dan pengabdianya pada negara menjadi telar dan bagi lintas generasi Di usia senjanya, Kiai Maskur menjadi penggaga sekaligus pendiri Universitas Islam Malang, UNISMA Kiai Maskur mengembuskan nafas terakhirnya pada 19 Desember 1992